Satunya kenapa sih istri itu kadang-kadang suka ngambek dan marah sama suaminya Mungkin pasangan suami istri ini lagi marah tadi kalau kita lihat gara-gara kurang komunikasi Yang namanya komunikasi ini pada saat menjadi suami istri ini penting banget Dan ini pelajaran buat kita semuanya Kadang-kadang yang namanya istri ini curigaan Curigation katanya Curigaan suaminya lagi ngapain, dimana, jam berapa, kok gak lepon-lepon Kok leponnya gak diangkat-angkat Ini sebenarnya hal-hal yang kecil sebenarnya yang kadang-kadang menjadi akhirnya Semakin lama, semakin lama, semakin besar Ini sebenarnya yang bicara masalah tentang kebutuhan Yang bicara nama komunikasi Ustaz Syam Seberapa penting sih kalau kita bicara masalah tentang komunikasi Menurut pandangan Islam Antara suami dan istri ini Mau nijin penjelasannya Ustaz Syam silahkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Asbahna wa asbahal mulukulillahi Rabbil Alamin Amma ba'd, guru-guruku yang dimuliakan Allah Ustaz Mualana, Ustaz Ahmad Khan Ustaz Fadli Dan seluruh jama'i yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kalau berbicara tentang komunikasi Komunikasi itu bahasa latin ya Komunis yang berarti ketika sama makna gitu Jadi sama makna Komunikasi bukan hanya dalam hal berbicara Dalam hal berbicara saja itu dalam Al-Quran banyak sekali Tentang yang namanya kaulan-kaulan Kaulan yang pertama disebutkan dalam surah An-Nisa Yang pertama itu dalam Al-Quran kaulan sadida Perkataan yang benar tertuju atau yang benar secara maknanya Ketika menyangkut keluarga ataupun suami istri disini Tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari Apalagi menceramahi Bahwasannya Al-Quran menceritakan tentang Bagaimana mendidik anak Tidak meninggalkan dalam keadaan lemah Mestinya ada kejujuran dalam hal komunikasi disini Kaulan sadida Kemudian di ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala Mengungkapkan Fakula lahu qawla layyina Dengan perkataan yang lembut Komunikasi yang lembut Saking pentingnya Kalau dikatakan seberapa penting Saking pentingnya Berulang kali Allah subhanahu wa ta'ala Mengulang-ulang tentang komunikasi di dalam Al-Quran Kemudian ada lagi Qawlam baligha Perkataan yang tertuju Kemudian kepada yang lebih di atas kita Istri kepada suami Namanya Qawlam karima Atau anak kepada orang tua Qawlam karima Yaitu dengan perkataan yang memuliakan Kemudian ada lagi Qawlam ma'rufa Perkataan yang sama persepsinya Artinya bukan yang satu beda makna Yang satu beda makna Qawlam ma'rufa Yang dikenal gitu Kemudian ada lagi Qawlam ma'isuro Qawlam ma'isuro Perkataan yang mudah dimengerti Tapi membekas di hati Saking pentingnya Kalau sekarang mungkin bisa diibaratkan Ada yang berbicara langsung Ada yang melalui ketikan atau teks Ada juga yang melalui yang namanya voice note Ini Masya Allah Jenis-jenis komunikasi yang memang Sangat-sangat ditekankan di dalam Al-Quran Al-Quran saja turun pertama kali Langsung berbicara komunikasi Iqara Iya kan Langsung iqara Iqara Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Berkomunikasi dengan umat Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Melalui Al-Quran Berarti komunikasi adalah Satu hal yang sangat-sangat penting Dan tidak bisa kita tinggalkan Apatah lagi dalam hal yang namanya Suami istri Hubungan yang namanya Ibadah terpanjang Ibadah terlama Apalah gunanya suatu Perjalanan ibadah yang panjang Tanpa komunikasi Bukankah tadi disampaikan guru kami Ustadz Molana Bahwasannya partner Partner ini kan adalah yang namanya Saling bertukar pikiran Saling berkomunikasi Dengan makna yang sama Atau perkataan yang sama Sehingga Ada satu jurnal yang mengatakan Bahwasannya Orang yang berpasangan Lalu mereka Tidak merespon Dalam 10 menit itu Tidak merespon Pembicaraan Pasangannya Maka mereka ini sangat rentan Yang namanya Perpisahan Atau perpecahan Jadi dikatakan disini Orang yang merespon 65 kali Dalam 10 menit Akan kalah langgang Dengan yang merespon 100 kali Tapi kadang-kadang kan Misalnya komunikasi ini Yang seperti apa Oh ada kemarin Diajarkan guru kami Ustadz Benri Bahwasannya Pokoknya ada jurus Oh ya Oke Oh baik lah Seperti itu Udah termasuk komunikasi Artinya ada Timpal balik Bukan yang satunya Ngoceh terus Yang satunya diem Nah saya ada Sebuah artikel Artikel yang perlu Sama-sama kita baca Di belakang kita ini ada nih Kisah suami lindungi istri Dari ancaman Tembak begal sepeda motor Nah ini Kisah begal motor Yang dialami pasangan Suami istri di Palembang Sumatera 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 Selatan Harus ini ya Harus menjadi perhatian Khusus pemerintah Dan kepolisian setempat Bagaimana tidak Istri dan Dari pengendaraan motor Tengah hamil 7 bulan Saat pembegalan terjadi Di atas Lalu lintas timur Palembang Indralaya Terima kasih telah menonton